Jadi selama ini di Hutata itu udah ada yang namanya Learning How to Learn LHTL, ini course baru di Hujan Tanya-Tanya yang isinya adalah ngajarin gimana cara belajar. Mulai dari yang pertama, gak konsentrasi saat belajar. Beralui dari kita yang pas belajar tuh langsung full concentration. Ada yang merasa ini bukan problem belajar? Ya kenapa ini problem? Karena sebenarnya orang dewasa itu menurut penelitian rata-rata tuh hanya bisa berkonsentrasi selama 20 menit. Ini attention span kita tuh cuman bagusnya tuh 20 menit, rata-rata. Ada yang lebih, ada yang mungkin bisa konsentrasi 30 menit, 40 menit. Ada juga yang mungkin cuman bisa 5 menit, 10 menit terus udah gak ngerti apa-apa. Cuman baca buku tuh cuman masuk mata doang, gak masuk ke otak gitu kan. Terus solusinya apa sebenarnya untuk mengatasi ini? Nah ada yang namanya pomodoro teknik, bukan podomoro ya. Pomodoro. Pencetusnya namanya Francisco Cirillo. Intinya gini, karena kita tahu attention span kita terbatas, pertama kita harus punya yang namanya komitmen untuk menjalankan si teknik pomodoro ini. Nah, kita pertama-tama harus menyingkirkan dulu distraction yang ada, gangguan-gangguan yang ada selama kita belajar. Dan setelah itu kita pasang timer. Timernya berapa lama? 25 menit. 25 menit ini, karena kita tadi tahu kan, rata-rata orang tuh cuman 20 menit. Jadi kita cobalah beyond our limit yang cuman rata-rata 20 menit, kita coba 25 menit fokus. Dan ini harus komitmen, setelah 25 menit baru kita ambil break dulu istirahat selama 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Tergantung kuatnya awal-awal gimana. Mungkin kalau kita masih baru pakai teknik ini, kita mungkin cuman bisa fokus 25 menit terus harus istirahat dulu 10 atau 15 menit. Tapi habis itu, semakin kita melakukan ini, melakukan teknik pomodoro ini, lama-lama attention span kita juga akan naik. Kayak saya awal-awal tuh, attention span saya tuh bener-bener rendah. Baca buku, 10 menit udah males lah. Kecuali kalau seru ya, kalau baca novel. Tapi kalau pas belajar, wah 10 menit males deh. Tapi dengan pomodoro ini, lama-lama belajar itu susah mulainya, kalau udah mulai gak bisa berhenti. Malah gak bisa berhenti, karena seru gitu. Karena attention span-nya udah masuk. Nah, tapi perlu diingat sebetulnya dalam belajar itu, penting untuk punya break. Di situ otak kita juga masih jalan. Untuk ke yang namanya diffuse thinking mode. Diffuse thinking mode ini apa? Jadi setelah kita aktif, belajar cara aktif, otak ini akan mulai memasukkan sirkuit-sirkuit baru di neuron di otak kita. Nah, ketika kita ngelepas konsentrasi kita dari situ, sebenarnya ini lagi ngerancang strukturnya nih. sedang memperkuat sirkuit-sirkuit ini. Analoginya sama kayak kalau kita olahraga aja, nge-gym gitu. Kita pasti kayak angkat beban, habis itu ya dilepasin dulu. Dibiarin istirahat dulu, ototnya pecah dulu gitu kan. Habis itu istirahat, besoknya nge-gym lagi. Nah, itu sebenarnya di otak kita juga sama. Konsentrasi ini sebenarnya bisa dilatih dan salah satu metodenya adalah si pomodoro ini. Oke, kalau misalnya udah kayak gitu, ini harusnya solve ya masalah konsentrasi belajar. Harusnya lama-kelamaan kita udah bisa fokus belajarnya. Tapi masih ada masalah lagi. Udah konsentrasi, tapi masih aja susah paham. Pernah ngerasain itu gak sih? Kayak padahal kita otaknya tuh udah full 100% gitu loh. Yang diutilize, yang dipergunakan. Tapi kok masih gak paham lah. Ada yang namanya Feynman Technique. Richard Feynman ini salah satu Nobel Prize winner fisika. Dan dia itu terkenal dengan metode ini. Metode ini tuh sebenarnya kalau udah dikasih tahu caranya, itu kelihatan simple dan mungkin kita sering melakukan. Apa itu Feynman Technique? Intinya adalah kita belajar materi yang perlu dipelajarin seperti biasa. Tapi setelah belajar, kita coba jelasin materinya ke orang lain. Makanya banyak orang-orang pinter itu, yang kalau dalam grup kelompok belajar itu yang pinter, itu sebenarnya dia yang banyak ngajarin. Karena dengan ngajarin, dia malah lebih ngerti. Makanya kita perlu ngecek setelah kita paham, orang lain kita jelasin paham gak sih? Karena kalau kita benar-benar ngerti yang kita pelajarin, maka pasti akan mudah buat orang lain untuk ngerti penjelasan kita. Tapi kalau kita gak ngerti, pada dasarnya kita gak ngerti, mau kita jelasin kayak apa juga orang lain gak akan ngerti. Makanya Feynman Technique ini bagus untuk diterapkan. Tadi Feynman Technique ini kan udah tentang gimana kita memahami sesuatu. yang mungkin pada ingat quotes-nya ya, kalau gak salah Albert Einstein yang bilang bahwa, kalau kamu gak bisa jelasin ke anak kecil, ya berarti kamu gak paham. Tapi gimana kalau kamu udah paham terus lupa? Karena ada beberapa hal yang emang harus kita apalin. Nah sebenarnya ini adalah sebuah problema nomor tiga. Yang ini emang karena tuntutan zaman. Bayangin zaman Yunani. Kira-kira ada gak sih smartphone? Ada gak sih Google? Gak ada gitu. Bahkan dulu buku aja tuh gak ada. Buku gak ada. Jadi orang-orang informasi taruh mana? Taruh di kepalanya. Gak ada. Gak ada alat lain di dalam peradaban manusia saat itu yang bisa memindahkan isi kepala manusia ke sesuatu sehingga manusia tidak perlu mengingatnya. Jadinya waktu itu, zaman-zaman Yunani, itu orang ya bener-bener diingat di kepalanya. Sekarang kita kayak, wah pusing nih. Taruh di Word, di Safe, di Flashdisk. Itu kan sebenarnya tambahan RAM, tambahan harddisk buat kepala kita. Dan sekarang gak ada. Eh dulu gak ada. Nah karena dulu gak ada orang-orang tuh jadi membuat sebuah teknik-teknik gitu. Banyak teknik-teknik untuk menghapal. Eh gak taunya ini kayak wow gitu. Metode ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebenarnya teknik kayak gini sangat bisa dipraktekin. Karena ada orang tua saya juga. Kebetulan?